Hai guys, selamat datang kembali di kursus tentang kelompok sosial di masyarakat Kali ini kita ada di lesson pertama untuk kursus tentang kelompok sosial di masyarakat Dan di lesson yang pertama ini, aku bakalan ngejelasin satu bahasan dari kursus tentang kelompok sosial di masyarakat Yaitu tentang hakikat kelompok sosial Jadi di lesson pertama ini, kita bakalan kenalan dulu deh sama yang basic-basic materi-materi tentang kelompok sosial Dari mulai kayak pengertian, ciri-ciri, supaya kalian tahu apa sih kelompok sosial itu sebenarnya Jadi disini bakalan aku jelasin segala sesuatu yang berhubungan dengan kelompok sosial Yang mendasar-dasar dulu Jadi kita mulai aja dari definisi dari kelompok sosial Sebenarnya sebagian dari kalian mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah paham Kelompok pasti udah tahu lah ya, semua orang pasti udah tahu definisi dari kelompok itu apa Tanpa perlu di... aku kasih tahu gitu sebenarnya Tapi mungkin ada sesuatu yang berbeda dan ada yang perlu disamakan persepsinya dari kalian Dan aku juga tentang kelompok sosial yang dimaksud di sosiologi gitu Karena kalau kita cuma mengertikan kelompok sosial atau kelompok doang Aku yakin kalian pasti udah tahu gitu Pengertian atau definisinya Tapi mungkin kalau untuk kelompok sosial, dalam sosiologi Mungkin kalian harus nyamain dulu persepsi dan sebenarnya apa sih yang dimaksud kelompok sosial dalam sosiologi itu Dan untuk pengingat aja, sebenarnya ini materi udah pernah diajarin di kelas 11 SMA Jadi materi tentang kelompok sosial ini ada, kalian pelajarin di kelas 11 SMA Mungkin ada yang masih inget, mungkin ada juga yang udah lupa gitu Gak apa-apa, don't worry, kita belajar lagi dari awal tentang materi ini Oke Jadi yang pertama kita bakalan ngebahas dulu pengertian kelompok sosial secara sosiologi gitu Jadi menurut sosiologi ini, kelompok sosial itu adalah suatu kumpulan Karena namanya kelompok ya, pasti kumpulan Kumpulan dari individu-individu yang mempunyai pola perilaku tertentu Dan interaksi yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya Sehingga diantara mereka ini timbul perasaan bersama dan memiliki hubungan yang erat Oke, jadi sebenarnya udah ketebak lah ya Pengertian atau definisi dari kelompok sosial ini dalam sosiologi Jadi kita bisa artiin si kelompok sosial ini kayak suatu kumpulan Nah, kumpulan apa sih? Kumpulan individu-individu yang punya pola perilaku tertentu gitu Pola perilaku tertentu Dan di dalamnya itu ada interaksi gitu Yang saling berhubungan antara individu A, individu B Individu B, individu C, dan sebagainya gitu Nah, dari interaksi itu adalah timbul perasaan bersama dan rasa memiliki Serta timbul hubungan yang erat diantara mereka Akhirnya terbentuklah sebuah kelompok sosial gitu Itu secara, apa ya, kalau bisa kita definisiin ya kayak gitu gitu Kelompok sosial itu Kumpulan individu-individu yang punya pola perilaku tertentu Dan ada interaksi gitu diantara mereka Oke, biar lebih jelas lagi kita coba cari definisi lain menurut para ahli Yang pertama Ada pengertian kelompok sosial menurut Harton & Hunt Jadi menurut Harton & Hunt Dia itu mengartikan kelompok sosial sebagai kumpulan manusia Yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi Sebenarnya masih sama ya Di sini dia meng-highlight kata kumpulan Jadi sebelumnya kita juga udah tahu Kalau kelompok sosial ini merupakan kumpulan individu-individu Atau kumpulan manusia Kalau kata Harton & Hunt di sini Yang punya kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi Jadi dia sadar kalau dia itu ada dan merupakan bagian dari kelompok itu Akhirnya dia berinteraksi gitu Sama anggota atau sama individu lainnya dalam kelompok atau dalam kumpulan tersebut Itu definisi kelompok sosial menurut Harton & Hunt Sekarang kita coba cari lagi Yaitu ada definisi kelompok sosial menurut George Homans Jadi kalau menurut George Homans ini Dia mendefinisikan kelompok sosial ini sebagai kumpulan individu Yang melakukan kegiatan interaksi Kegiatan yang melakukan interaksi Dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan Yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik Jadi sama dia juga di sini mengatakan Kelompok sosial itu adalah kumpulan individu Yang melakukan interaksi Dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi Jadi karena adanya interaksi itu Maka ada satu tujuan Ada satu goal dari mereka Yaitu untuk menciptakan suatu keseluruhan yang terorganisasi Dan bisa berhubungan secara timbal balik Jadi ada interaksi Definisi selanjutnya ada dari Surjano Sukanto Yang mengempukakan kalau kelompok sosial ini diartikan sebagai himpunan Jadi di sini bahasanya agak lain Kalau sebelum-sebelumnya kumpulan, di sini himpunan Tapi that's the same meaning Jadi Surjano Sukanto ini mengatakan Kalau kelompok sosial ini merupakan suatu himpunan Suatu kesatuan dari manusia Yang hidup bersama karena saling berhubungan Di antara mereka secara timbal balik Dan saling mempengaruhi Jadi menurut Surjano Sukanto Kelompok sosial ini adalah kesatuan Kesatuan manusia Mereka itu, si manusia itu hidup bersama Dan karena saling berhubungan Akhirnya ada interaksi timbal balik Dan dari manusia-manusia itu Akhirnya saling mempengaruhi Itu definisi menurut Surjano Sukanto Jadi itu dia beberapa pengertian atau definisi Dari kelompok sosial menurut para ahli Jadi kita cukup highlight Atau ada beberapa kata kunci untuk mendefinisikan kelompok sosial ini Yang pertama itu kumpulan Kumpulan individu-individu Kumpulan manusia-manusia Sama ya Atau himpunan juga Yang kedua itu yang perlu di highlight adalah interaksi Jadi orang-orang atau individu-individu dalam kelompok itu berinteraksi Oke itu aja udah cukup kok Udah cukup bisa mendefinisikan kelompok sosial gitu Bisa juga ditambahin kayak saling mempengaruhi Terus saling berhubungan Atau juga untuk memiliki tujuan mengorganisasi si kelompok tersebut gitu Bisa Tapi Dua kalimat itu Yang pertama itu kumpulan manusia atau kumpulan individu sama interaksi Itu udah cukup mendefinisikan Atau cukup buat kalian pahamin Oh kelompok sosial itu ini artinya Oke itu kelompok sosial ya Pengertiannya Sekarang kita bahas sama ciri-cirinya juga Ciri-ciri dari kelompok sosial Apakah semua kelompok itu bisa dikatakan Kelompok sosial Apakah kalau ada kumpulan orang-orang di jalan Itu kan berarti kumpulan manusia kak gitu Terus atau juga misalkan ada kumpulan orang-orang yang lagi main bola Itu kan kumpulan juga kak apa itu disebut kelompok sosial Atau kayak gimana gitu Kita bakalan bahas di ciri-ciri ini gitu Nah yang pertama Kelompok sosial itu memiliki ciri Dimana setiap anggota itu menyadari keberadaannya dalam kelompok Jadi ciri yang pertama itu kalau misalkan Kamu itu suatu anggota gitu Anggota dari suatu kelompok Kamu pasti sadar dong kalau kamu itu merupakan bagian dari kelompok itu Tapi kalau misalkan ada satu kelompok Dan orang-orang yang ada disitunya itu Gak pada sadar dia bagian dari kelompoknya Ya itu gak bisa dinamain kelompok sosial gitu Kayak gitu ya Itu ciri pertama Yang kedua Ini tuh memiliki kepentingan yang sama Jadi suatu kelompok sosial itu biasanya memiliki kepentingan bersama Ada tujuan yang melatar belakangi kelompok sosial ini gitu Pembentukannya Salah satunya itu bisa dari kesamaan kepentingan gitu Dan diharapkan dengan kepentingan yang sama tersebut Maka kalau untuk mencapai tujuannya itu bisa sama Bisa lebih mudah karena semuanya memiliki tujuan yang sama gitu Itu ciri yang kedua Ciri yang ketiga Kelompok sosial ini memiliki struktur sosial Jadi setiap anggotanya itu di dalam kelompok memiliki peran Memiliki statusnya masing-masing gitu Baik itu tertulis secara formal ataupun enggak gitu Tapi pasti ada struktur sosialnya Seseorang di kelompok atau individu dalam kelompok itu pasti punya peran Punya statusnya masing-masing gitu Yang selanjutnya yang keempat Memiliki aturan dan kaedah dalam kelompoknya Atau bisa dikenal juga dengan norma Jadi dalam kelompok ini ada norma gitu Jadi dalam hubungan antar anggotanya pun enggak sembarangan Karena ada hukum yang mengatur, ada norma, ada etika-etika Dan ada beberapa cara-cara gitu yang harus dipatuhi individu-individu dalam kelompok tersebut Karena kebayangkan kalau enggak ada norma, ada kelompok sosial Tapi semuanya itu terserah, terserah, bebas gitu Enggak kebayang kayak gimana kacaunya gitu Dan yang terakhir cirinya itu adalah adanya interaksi yang dijalankan antara para anggotanya Jadi kelompok sosial ini bisa lahir, bisa tumbuh dan berkembang Enggak lepas dari adanya komunikasi sosial dan juga interaksi sosial gitu Karena kalau satu kelompok dan individu-individunya itu pada diem semua Enggak ada yang menyampaikan gegasan atau enggak ada yang ngomong Enggak ada yang bertegur sapa Apakah itu disebut kelompok gitu Bukan kan, makanya salah satu ciri pentingnya itu ya ini Ada interaksi Karena kalau enggak ada interaksi Itu enggak Apa ya Mungkin Enggak bisa mencirikan suatu kelompok sosial gitu Oke Yap, jadi itulah dia materi kita yang pertama Di lesson yang pertama tentang hakikat kelompok sosial Semoga udah bisa mencerahkan lah sedikit Udah bisa kasih gambaran tentang apa sih kelompok sosial ini gitu Dari mulai tadi aku kasih definisinya sama ciri-cirinya juga Oke Next, di lesson berikutnya aku bakal ngejelasin tentang kelompok sosial ini Yang lainnya lagi Jadi pastiin kalian untuk tetap tonton video-video lesson aku berikutnya Sampai jumpa di lesson-lesson aku berikutnya See you next time and goodbye Bye